Tapi berbicara mengenai Hotman Paris kayaknya Bang Hotman nih, masa abang sebagai pengacara paling, ya cukup bisa dikatakan paling ngetop lah saat ini di Indonesia. Masa kemarin apa namanya Kabinet Indonesia Maju ya bang ya, ini abang belum sama sekali mengucapkan selamat terutama sama Pak Presiden Jokowi. Sudah dong, sudah di Instagram saya suka. Ada hal mantri paling favorit loh. Tapi kan maksudnya untuk on air langsung di acara abang sendiri. Ya, oh begitu. Ini kan acara abang sendiri, tadi sebenernya teman-teman berusaha untuk mengundang Pak Jokowi, tapi karena satu dan lain hal, katanya Pak Jokowi belum bisa ya. Ya belum bisa kesini ya, tapi mudah-mudahan nanti akan datang ya. Kita tunggu ya Bapak yang mengambil Hotman Paris show. Tapi, oh udah ada, iya. Bapak Presiden Republik Indonesia katanya sudah, udah ada ya? Sudah ada, sudah ada, oke. Sudah ada di line telpon, abang mungkin bisa. Abang dulu aneh ya Pak, silahkan. Halo Bapak RI1. Halo, selamat malam, Bang Hotman. Ini benaran nih. Benar. Beneran loh. Benar, beneran. Halo Pak, Assalamualaikum. Ini dengan Melani dari Hotman Paris show, Pak. Ya, begitu Bang Hotman. Halo Bapak, kita ketemu waktu Bapak jadi gubernur, dan waktu itu saya menduakan Bapak, dan saya sangat bangga Bapak jadi Presiden yang kedua kali. Oh, terima kasih Bang Hotman. Bapak, orangnya humor, Pak kapan-kapan main dong ke Hotman Paris show, Pak. Boleh, boleh. Asal ada itunya. Sama ya, lucu. Oke, jadi suaranya kasih komo. Weleh, weleh. Paham ya Pak, bercanda Pak. Eh, Bang Hotman. Hah? Selamat atas penunjukan Bapak sebagai Presiden hari. Ini Bang, ini benaran gak sih? Beneran, beneran. Hah? Gue googlen loh, jangan bohongin. Boleh loh. Lagi juga mana ada orang, orang lagi telepon oleh Presiden, asal ada itunya. Begitu ada kata-kata itu, yaudah enggak, bok. Oke Pak, boleh mampir gak kabar-kabar ke Hotman Paris show, Pak? Bang Hotman, kemarin saya dengar-dengar katanya Bang Hotman tidak ingin masuk kabinet saya. Ini bagaimana ini Bang Hotman? Wah, sekarang. Aduh. Iya, saya tidak ingin masuk politik karena memang dari dulu pun hampir semua tokoh partai politik itu adalah klien saya. Kemarin Prabowo balah ngundang saya main apa itu? Main polo. Polo, polo. Ya, saya pengacara keluarga dia puluhan tahun. Saya pengacaranya Ketua Golkar, saya pengacaranya yang punya TV ini juga dari partai-partai. Aku gak mau diatur, aku lebih bebas begini. Karena aku masuk partai politik, aku gak bisa lagi seperti ini. Gitu loh. Gitu Pak, jadi mau ngomong-ngomong. Keluar dong Pak. Pak, mampir dulu Pak. Boleh gak? Mampir, ada? Tunjukin, Pak, tunjukin. Hah? Udah, ada? Ada. Ada gak? Pak, mampir dong Pak. Kita pengen ngeliat face-to-face sama Bapak Pak. Pengen cium tangan. Baik, boleh. Pak, maaf Pak. Toiletnya sebelah sana, Pak. Toiletnya Pak. Bapak siapa? Aduh, boleh. Ini yang kau bilang tadi presiden dari tadi. Tuh Pak. Emang suaranya kayak apa sih? Ya, seperti ini. Oh begitu. Oh, kamu sesudah presiden yang kedua kali, apa programmu? Gak ada. Gak ada program. Gak. Gak ada program. Terus, apa lagi? Cerita dong. Ya. Saya sudah mengucapkan selamat untuk kamu. Ternyata ini presiden yang lain. Kamu masih kecil ternyata ya? Iya. Iya. Coba suara benerannya gimana, coba? Gini. Oh, kecil. Jadi kalau di set bisa jadi suaranya Pak Jokowi. Operasi pita suara di mana? Enggak. Oh, enggak. Jadi suara kamu persis mirip suara di Pak Jokowi. Bener ya. Coba sapa dulu pemirsa, halo pemirsa Hotman Parisio bertemu dengan saya. Coba tiga, dua, action. Halo, selamat malam penonton Bang Hotman Parisio. Tidak, tidak, tidak. Tidak, tidak, tidak. Ini aja sini. Abang Wali. Abang sampai kena prank loh. Kenapa ini namanya? Kok lucu banget ini anak suaranya gitu. Abang kena prank. Nama kamu sebenarnya siapa? Ebrian Firmanja. Asal dari mana? Bapak saya, Pak Lembang, Ibu saya, Jawa. Terus suara kamu kok bisa mirip suara Pak Jokowi gimana caranya itu? Alami aja? Iya. Terus kamu sudah sering diundang ke show atau kemana-mana daripada pansos? Ini kan, eh, sudah sering diundang? Waktu kemarin adalah beberapa. Hah? Ada beberapa. Ada beberapa? Begitu. Terus kamu belum diundang? Kamu mengharapnya enggak agar diundang Pak Jokowi ke istana? Iya. Coba ngomong dong dengan bahasa. Iya, siapa tahu. Suara kita sama Pak Presiden. Benar. Coba bikin dulu permintaan kamu ke Pak Jokowi. Iya. Bapak Jokowi, duduk. Kapan-kapan ya mohon diundang ke istana. Tapi benar kata abang loh. Menyangkut tadi yang abang Hotman bilang, ini semakin banyak harusnya anak muda ini menciptakan sesuatu yang kreatif ya. Seperti ini daripada, jujur daripada pansos-pansos dan membuat berita-berita yang kadang-kadang miring. Ngetop sih, ngetop juga. Tapi dengan seperti ini, ini anak-anak muda yang lain. Jadi bisa ibaratnya mengeksplore bang, apa yang bisa aku lakuin gitu. Jadi satu ini secara alamiah mirip dengan Pak Jokowi. Yang di tengah niru-niru si Atta, yang di ujung niru siapa nih? Siapa-siapa. Hah? Niru-niru Baby Pei bukan? Bukan dong. Kan tadi dibilang lebih cantik. Oke, awalnya siapa Feby ya saya? Ya. Feby, Feby usianya berapa Feb? 16 tahun. Gila suaranya bapak-bapak banget. Tapi suaranya bapak-bapak banget ya. Kalau gue sih muka gue bapak-bapak banget. Feb, siapa akhirnya kamu bisa nge-set kok suaramu kamu bikin-bikin tuh menyerupai Pak Jokowi. Apa emang kamu modelnya kayak dia nih? Senang yang kayak ngikutin yang orang-orang public figure gitu. Awalnya liat-liat di Youtube sih. Kan banyak tuh yang niru-in suara Pak Jokowi. Iya, iya. Salah satunya Bang Gilang Dirga. Oh, Gilang Dirga. Iya, iya, iya. Saya coba-coba aja nih. Terus lagi bercanda sama temen di sekolah. Coba-nyoba. Oh. Terus iseng-iseng gitu. Katanya, oh iya mirip Feb. Katanya gitu. Selain Pak Jokowi, ada lagi gak yang bisa ditiru sama kamu? Enggak. Apa emang spesialisasi Pak Jokowi? Iya. Spesialisasi Pak Jokowi. Oh, kelas berapa sekarang? Kelas 2. Kelas 2 apa? SMA. Oh, baru SMA. Di mana? Jakarta atau di luar Jakarta? Jakarta. Oh, di Jakarta. Oke. Terus kamu sendiri berharap gak nih? Kira-kira nanti dengan kemampuan kamu ini, tadi seperti Bang Hotman bilang, siapa tahu bisa diajak ke istana ketemu sama Pak Jokowi. Ya, maulah. Terakhir deh, coba. Coba. Ucapan apa lagi ke Pak Jokowi dalam bahasa, dengan gaya bicara dia, coba. Bicaranya di Jokowi. Misalnya agar masyarakat kecil yang butuh bantuan hukum dipenuhi gitu loh, dibantu gitu loh, agar datang ke Kopi Joni gitu loh, coba. Coba, ngomong dulu. Bapak Jokowi Dodo, saya harap para rakyat kecil bisa diangkat menjadi lebih sejahtera, dipermudah untuk urusan hukum dan diundang ke Kopi Joni. Bu. Feby, Feby benar, jujur, dari hati terdalam Feby pengen diundang ke istana ketemu Pak Jokowi. Pengen. Jujur, pengen, gak peres, gak pansos, gampang caranya. Tinggal ingetin aja, lima nama ikan, terdapat sepeda. Tapi Hotman, Paris show. Bayangkan rakyat Indonesia mahalnya perjuangan untuk mendapatkan status agar mempunyai pekerjaan tetap. Jadi kau tinggal di. Bayangkan rakyat Indonesia mahalnya perjuangan.